. Menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 7707-RAK0202-SD-K-2024 mengenai persetujuan pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja, Pemerintah Kabupaten Pinrang mengadakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 31 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Pinrang, Haji Ahmadi Akil S.E.M.M., yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang. Kegiatan uji kompetensi ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari berbagai organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang. Sebagai bagian dari upaya mengevaluasi kinerja dan kapasitas aparatur yang berada pada posisi strategis di tingkat pengambil kebijakan. Dalam sambutannya PJ Bupati Ahmadi Akil menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat BKN dan bertujuan untuk menilai serta memastikan kinerja optimal dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa, evaluasi ini diharapkan menghasilkan indikator yang kuat mengenai kompetensi para birokrat, sehingga mampu memperkuat keyakinan atas kinerja mereka dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Dengan hasil evaluasi yang baik, diharapkan pula akan meningkatkan efektivitas kerja serta memperkuat akuntabilitas di setiap lini pemerintahan. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja di lingkungan pemkap pinrang, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berfokus pada pelayanan publik yang prima. Terima kasih telah menonton!